Oke teman-teman kali ini saya mau memperbaiki lampu emergensi yang sudah rusak ya karenakan baterainya yang sudah swak sudah ngedrop walaupun di charge seharian halnya cuman lima menit kita bongkar dulu ya guys ini cepetin kabel-kabelnya semuanya ya jadi baterainya kita nggak usah pakai lagi jadi makanya kita powerbank ya biar agak lama ini jalur positifnya ya kita potong aja itu jalur positifnya ya biar enggak terhubung ke mana-mana gitu jadi yang dipakai saklarnya aja ya Hai tak putus ya ini ya jalur positif ini ini jalur positifnya ya diputuskan yang ini juga diputusin aja ya itu jalur negatif nah ini kabel negatifnya ya yang hitam negatif lampu satu yang putih negatif lampu dua ya jadi kita cepat aja ya yang merah sama kuning itu kabel positifnya nah ini ya untuk positif dari powerbanknya sambungan ke sini ya ke saklar utama Hai jadi yang tengah itu ya yang positif dari powerbanknya untuk negat ini udah ada resistornya ya nggak jadi nggak usah pakai resistor lagi udah ada tahanannya itu tinggal langsung aja negatif powerbank ke negatif lampu ya ini guys ya udah nyala ya jadi kita tinggal rapiin lagi sayangkan daripada dibuang kita manfaatin kembali lumayan untuk buat mati lampu rata-rata lampu emergensi begini tidak awet baterainya ya walaupun di charge sehari semalam paling nyalanya cuma setengah jam juga nggak nyampe udah mati jadi kita pakenya powerbank aja ya biar agak lama jadi tergantung kapasitas powerbanknya kalau powerbanknya baterainya pernah gede mek jadi agak awet itu makanya ya sudah dirapihkan jadi sebelum dibuang kita manfaatin lagi jadi nggak usah beli lagi ya kita tinggal colokin ke powerbank atau kecolokan casan HP sama aja bisa nyala juga